Oke hari ini kita mau bikin desain mikroblok Nah mikroblok itu apa sih? Biasanya ini ada di instagram ya Jadi antara slide satu dengan slide yang lain saling berhubungan Hari ini aku mau nyontohin yang sederhana aja Kita klik aja tanda plus disini Terus saya ambil ukuran khusus Disini ukurannya kalau gak salah 3240 Terus disini 1080 Nah ini masih tetap pixel ya Terus kita klik aja buat desain baru Nah nanti ini buat 3 ya Ini untuk 3 slide Nah kalau untuk 4 slide nanti silahkan teman-teman Pilih aja mau slide-nya berapa Ini udah ada nih lumayan Oke sekarang ini bener ya ukurannya 3240 ya Kita cek mana 3240 bener Oke sekarang saya mau Klik tanda plus disini Saya mau nambahin logo Logonya guru youtuber Tapi bebas ya teman-teman mau pake apa aja boleh Nih misalnya ini Ini mau saya besarin 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 Pokoknya yang besar gitu Oke misalnya ini Taruh aja di tengah Terus Saya mau tambahin elemen apa ya disini ya Misalnya guru Bebas ya teman-teman ya Jadi microblok itu Kalau ini loh Antara slide 1 sama slide yang lain tuh saling berhubungan gitu Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya Bikin aja yang sederhana Terserah mau apa Aku mau klik aja merah deh Kata kuncinya merah Pilih grafis Grafis Oke misalnya ini Taruh disini Pokoknya bebas ya teman-teman ya Bebas 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 Bebasnya Oke Misalnya ini Nah misalnya kayak gini sederhana aja deh Oke terus kita unduh Ya diunduh Unduhnya bentuk PNG biasa aja Kalau yang Kalau kita ngeklipnya yang tanda panah tadi itu nanti dia otomatis PNG Ini mau aku split menjadi tiga Oke kalau udah kita masuk ke Chrome ya Dibuka aja Chrome-nya Terus nanti teman-teman klik di tanda disini Pilih yang situs desktop Nih ya Dicentang situs desktop Situs desktopnya Oke ini Misalnya aku back dulu Kita nanti ngeklik ini ya Paint split image Disini ya Paint Paint tool Speed split image Nanti di klik aja itu Terus kita ngeklik yang Yang bagian atas nih paling atas Split image online Split itu artinya dibagi ya Kalau udah kita ini Pilih file Pilih aja yang file Kita ngeklik file Terus cari yang canva Ini udah ada ya Oke Karena ini bentuknya horizontal Kita pilih yang horizontal Terus disini Kita bagi mau jadi berapa Saya mau split jadi tiga Oke udah jadi tiga Terus kita pilih yang PNG ya Disini PNG Nah habis itu kita klik split Disini nanti ada kotak hijau Tulisannya split image Displit nanti udah jadi tiga Selanjutnya kita download satu-satu nih Disini nanti ada Pilihannya ya Ada tiga Didownload aja Oke didownload Oke terus yang kedua didownload Yang ketiga didownload lagi Nah sekarang kita masuk ke Kemana ke Instagram Oke Silahkan nanti klik aja Tanda plus disini Terus kita pilih Pilih yang ini ya Nah kalau ini tuh bisa masukin Beberapa Satu, dua, tiga Kalau udah Kita klik yang disini nih Oke Terus kita pilih lagi Yang ini Mau dikasih hashtag boleh Langsung centang juga boleh Oke ditunggu Nah nanti dia udah jadi Tuh Jadi Mikro blok itu Antara slide yang satu Dengan slide yang lain Itu saling bersambung Gitu Dan ini bisa juga dipakai Buat puzzle fit ya Puzzle fit itu kan Tiga tapi nyambung gitu Misalnya Berarti kita klik dulu Tanda plus ya Tadi disini Pilih posting Nah diurutinnya dari yang belakang ya Ini dulu Terus kita upload dulu Satu Centang Terus habis itu Kita upload lagi Yang tengah Nah Eh salah ya Ini bukan tengah ya Yang tengah yang ini ya Oke Terus di upload lagi Centang Terus kita upload lagi Yang ketiga nih Yang bagian paling depan Diurutin ya Ntar di cek Nah sekarang kita lihat Nah udah jadi kan Nah ini tuh namanya Puzzle fit ya Ini namanya puzzle fit Ya kan Kalau gak salah puzzle fit Jadi Antara Postingan yang satu Sama yang lain itu berhubungan Kalau yang ini Ini namanya mikro blok Mikro blok itu Jadi gini nih Nyambung gitu loh Tuh Gak terpisah dan rapi Gitu Selamat mencoba Membuat mikro blok Dan puzzle fit Nanti tugasnya silahkan Kirim link instagramnya ya Ke grup Whatsapp